Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel ADRINDO9 pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview lampu DuroMoto M1 di posisi jalan basah atau habis hujan dan disini saya buatkan untuk bagian low beam saya pergunakan warna uning dan high beam saya pergunakan warna putih oke ini hanya instalasi sementara jadi tidak saya rapikan langsung ke motornya disini saya hanya membuatkan video disaat pas posisi jalan basah memakai DuroMoto M1 yang as low beam nya itu digunakan warna kuning oke disini sudah terpasang dua DuroMoto M1 ke kanan kiri untuk sekarang pemasangan D2 Laser atau DuroMoto M1 sudah banyak yang dirubah jadi bukan di luar lagi tapi di bawah dagu sini ini contoh pemasangan yang sudah saya sudah saya pasangkan DuroMoto M1 di bawah sini tapi disini kenapa saya coba pasang disini ini hanya kebutuhan untuk konten saja atau bukan buat video saja jadi supaya gampang untuk bongkar pasangnya jadi saya pasangkan bracket seperti ini ini juga sifatnya sementara tidak untuk jangka panjang jadi supaya enak untuk pengetesannya saya pergunakan bracket seperti ini dan posisi bracket lampunya itu ada di bawah headlamp jadi headlamp disini lampunya ada di bagian sini kalau untuk pemasangan teman-teman bebas mau pasang seperti ini boleh mau dipasang di bawah sini juga boleh oke kita lanjut untuk bagian cahayanya ataupun saklar yang dipergunakan oke disini untuk bagian low beam misalnya memang sudah saya pasangkan saklar 2 mode ya jadi jauh sama dekat untuk low beam nya disini saya menggunakan warna kuning kalau kita tes nah ini untuk cahaya low beam dari DuroMoto M1 warna kuning ini head beam nya warna putih saya sangat pekat sekali dan disini juga DuroMoto M1 bisa nyala bareng jadi tidak hanya putih dan kuning tapi bisa nyala berbarengan kebetulan sudah saya pisahkan untuk bagian saklar antara yang cahaya warna putih dan warna kuning saya buatkan di bawah sini tapi supaya simple untuk pemasangan di motor teman-teman sih saya pergunakan biasanya sih saya gabungkan untuk bagian pass beam disini pass beam atau high beam ya jadi kalau pas kita pergunakan apa namanya kita nyalakan posisi pass beam otomatis yang nyala nyala berbarengan itu menyala gitu tapi disini untuk bagian saklar sendiri yang terpisah ini untuk low beam saya menggunakan warna kuning dan high beam warna putih oke kita coba lihat lagi cahayanya mantep banget ini cahayanya sangat tebal sekali untuk DuroMoto M1 posisi jalan benar-benar habis hujan jadi jalan basah tetap kelihatan jelas untuk warna kuningnya kita tes coba lampu yang high putihnya ya nah putihnya seperti ini cuman memang untuk bagian putih sangat tinggi ya jadi memang sebenarnya ini buat kita pergunakan pass beam ataupun kita mau menyalip atau kita posisi jalan kosong sepi kita pergunakan yang warna ini ataupun bisa juga kita pergunakan warna yang dua-duanya jadi yang seperti ini oke jadi terlihat jelas semua untuk bagian jalannya dan dan untuk pemasangan saya sarankan jika menggunakan apa jika ada pemasangan untuk DuroMoto M1 DuroMoto M3 atau DuroMoto M5 saya sarankan harus memakai relay karena apa pertama untuk kestabilan cahayaan kedua untuk mengurangi resiko tepornya di aki gitu jadi saya sarankan harus menggunakan relay sebagai jembatan ataupun berstabilan arusnya karena kalau relay itu sebenarnya arus konstatnya langsung dari aki tapi menunggu kunci kontak on baru bisa menyala dan kalau boleh disarankan walaupun DuroMoto M1 itu sifatnya adalah lampu tambahan tapi kalau untuk dinyalakan dan saya sarankan juga posisi mesin menyala atau posisi mesin on supaya untuk bagian aki juga ada pengisian gitu jadi kalau kita sering menggunakan lampu DuroMoto tanpa mesin menyala lumayan agak beresiko karena memang untuk satu lampunya itu sekitar kurang lebih 15W ya jadi kalau dua lampu kurang lebih sekitar 30W jadi teman-teman jika tidak suka memakai Pro-G ataupun lampu upgrade cukup menggunakan DuroMoto M1 DuroMoto M3 atau DuroMoto M5 dan disini kebetulan di depan saya yang saya review sekarang adalah DuroMoto M1 Dari fisiknya sendiri memang sama persis dengan D2 laser yang lain kayak merek CR7 mohon maaf merek CR7 merek mini driving light cool ice dan yang lainnya tapi untuk dari siki kualitas cahaya masih menang DuroMoto M1 secara untuk harga juga lebih mahal dibandingkan dengan yang lainnya cuman kalau untuk kepuasan cahaya saya akuin untuk yang paling bagus adalah cahaya nya DuroMoto M1 ini dan biasanya sih ada beberapa customer saya merequest untuk kombinasikan dengan lampu Pro-G dan biasanya kalau untuk D2 laser DuroMoto M1 ini menggunakan 2 Pro-G untuk M-Max ya jadi Pro-G itu saya pergunakan antara Pro-G Fahid E9 Pro-G Fahid E10 dan Pro-G Fahid E3 dan lain sebagainya jadi fungsinya adalah untuk lampu kabut lobbing warna kuning karena Pak pada umumnya untuk lampu Pro-G adalah satu warna jadi untuk mengantisipasi di saat pas hujan di malam hari ataupun kabut kita ada lampu untuk lampu warna kuningnya tapi disini untuk cahaya lampu DuroMoto M1 sendiri memang sangat pekat sangat jelas cut off nya juga jelas banget tidak ada biasanya sama sekali cocok untuk mengkombinasikan dengan lampu Pro-G sekelas Fahid gitu ya jadi untuk teman-teman bisa request untuk bagian Pro-G mau tambahkan D2 laser juga bisa ataupun mau dipasang di luar di luar headlamp masih suka dengan lampu standar bisa juga dan untuk pemasangan juga sangat gampang ya jadi DuroMoto itu memang dari watt nya juga stabil itu di angka sekitar 14-15 watt satu lampu nya jika dua itu kurang lebih sekitar 30 watt tapi sekali lagi saya sarankan pergunakanlah rangkaian dari relay set supaya pertama arusnya stabil kedua mengurangi resiko tekor di api dan yang pasti harus memakai saklar on off juga nah disini kebetulan sudah saya pasangkan juga saklar dari DuroMoto ya jadi fungsinya adalah on off on bisa low beam bisa high beam jadi yang tadi saya jelaskan pertama ini saya coba tes low beam nya ini low beam nya warna kuning high beam nya warna putih sebenarnya sih kalau untuk lampu D21A DuroMoto sendiri untuk low beam itu biasanya sih warna putih high beam nya warna kuning tapi disini saya balik untuk posisi lampu nya supaya low beam nya bisa terpakai warna kuning karena posisi untuk kabut atau hujan di malam hari tapi opsional jika teman-teman suka untuk low beam nya warna putih juga gak masalah karena memang putihnya sangat pekat sekali seperti ini untuk saya nya untuk next time nanti saya buatkan video DuroMoto M1 untuk low beam warna putih high beam warna kuning nah kebetulan untuk lampu yang sekarang saya tes ini akan saya kirim ke daerah Bojonegoro kurang lebih sekitar 2 set ya jadi memang saya kalau untuk bagian perlampuan itu sangat selektif banget benar-benar teliti sebelum saya kirim saya tes dulu saya review dulu saya cek semuanya jika memang QC nya udah oke baru saya kirim ke user saya ataupun pemesan lampu ini jadi jika ada masalah ataupun apa ya memang disini sudah saya tes kan cuman tetep ada toleransi bukan berarti mentang-mentang saya udah tes disini gak ada jalan keluar ataupun gak ada solusi gitu ya jadi semoga teman-teman paham ataupun mengerti apa yang saya jelaskan di video ini oke cukup sekian review pada kesempatan malam hari ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial review tentang perlampuan motor dan mobil oke cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf oh iya jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun kritik dan sarannya silahkan jika ada request untuk perbandingan cahaya ataupun minta tes lampu D2 Laser ataupun lampu yang lainnya sebutkan saja mereknya dan versi apa insya Allah next time jika ada kesempatan akan saya coba untuk mereviewnya oke kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati